Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa la hawla wa la quwata illa billah Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syrahli sadari Wayassirli amri Wahlul uqdatan millisani yafkahu qawli Pemisah tipimu yang berbahagia Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Di program belajar tahsin metode aska Pemudahan program ini Memberikan banyak manfaat bagi kita semuanya Amin ya rabbal Alhamdulillah Baik pemisah mari kita lanjutkan pembahasan kita pada episode kali ini Di episode yang lalu Kita telah mempelajari masuk ke bab lisan ya Kedalam kelompok makhrut yang ketiga lisan Syafatan udah Syafatan ya Udah Udah bibir Jawuf rongga murud juga sudah Sekarang yang ketiga lisan Lisan ini merupakan Home base atau tempat makhrut paling banyak Dari 18 huruf Al-Quran Bayangkan 28 atau 29 huruf 18nya dari lisan Masya Allah Makanya dari episode yang lalu kita sudah bagi Ada ujung lidah Ada tengah lidah Sisi atau pinggir lidah Dan terakhir pangka lidah Dan kemarin Kita sudah tuntas mempelajari Tiga huruf ujung lidah Apa dia? Za Sa Kita akan masuk keempat ya Di ujung lidah Apa dia? Huruf Sa Ya Huruf Sa Ya Nah Dia ujung lidah nih Tapi kita mesti detailkan juga Ujung lidah dengan apa Ya Sebagai Bentuk Kerjasamanya dengan Ujung gigi seri Atas Maka ujung lidah ini Huruf Sa Ya Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas Sa Baik kalau dilihat di Transliterasinya Itu T.S kan Nah T.S ini bisa dipastikan Gak bakal bisa dibunyikan Gimana coba? T.S Ya T.S betul Tapi dia salah Secara praktek Bunyi huruf Sa Makanya cara bacanya Ini bukan T.S Tapi masuk ke makhlutnya Maka akan keluar bunyi huruf Sa yang sebenarnya Apa bunyinya? Sa Ya Bukan T.S Bukan T.S Bukan Tapi dia Sa Ujung lidah Ujung gigi seri atas Ini kelompok 3 Bentuk Laskar Ya Di buku pertama Baik kita drill sekarang Sa Si Subas 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 Dibatari Sa Si Subas Sa Si Subas Sa Si Subas Sa Si Subas Susan Ya Subas Susan Sunny Sassna Sunny 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 Sassna Minal Musni Minal Musni Mas Sassna Mas Sassna 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 Ya Ini kita ulangi dua kali Nah ini diambat huruf Sa Dan perlu diingat pemirsa Sa ini merupakan huruf Ikhfa Maka disamarkan bunyi Tata Tain atau non-sukunnya ya Kita baca Sassi Subas Sassi Subas Sassi Subas Sassi Subas Ya kita ulangi Latihan Masuk ke Latihan lengkapnya Subas Sass Sass Sassna Minal Musni Mas Sass Sass Nisa Subas Sass 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 Minal Musni Mas Sass Sass Nisa Ulangi lagi Subas Ya ingat Ikhfanya Subas Subas Sass 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 Nisa Minal Musni Mas Sass Sass Nisa Sus Sass 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 Nisa Minal Musni Mas Sass Sass Nisa Ini pemirsa Yang pasti ketika melapalkan huruf Sa Jangan bergeser dari Makhroj Saya ulangi Yang pasti dalam melapalkan huruf Sa Jangan bergeser dari Makhraj Ya Ini ada 14 Sa Disini Kalau kita ulang 2-3 kali 3 kali 2 atau 3 Masya Allah Kalau bisa kita fokus 5 menit aja Kita ulang-ulang ini Gampang dapat ya Insya Allah Ya Kita ulangi lagi Sa Senisa 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 Untuk pemirsa ya Alhamdulillah Huruf Sa sudah beres Nah ustad huruf apa lagi Setelah ini Maka kita break dulu Kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di TV-mu Baik pemirsa kita lanjut lagi Ke segmen kedua ini Tadi di segmen 1 Udah belajar huruf Sa Atau semuanya Alhamdulillah Baik Kita akan lanjut Ya Di huruf ini Yang setelah ini Sama dengan Sa Makhrajnya Ya atau di kelompok 3 ya Sama dengan huruf Sa Apa dia huruf apa Huruf Sa Ya Huruf Sa Huruf Sa ya Nah Huruf Sa Sama seperti huruf Sa Huruf Sa ini Kalau ditransliterasikan Ya Ke dalam huruf Latin Dia DZ Ya DZ Dan DZ ini Gabungan huruf D Dan huruf Z ini Tidak kita temukan Di dalam bahasa Indonesia Yang agak Yang ada Da Atau Za D atau Z Kalau gabung DZ Dia tidak kita temukan Di huruf Indonesia Maka Untuk mengatasi huruf-huruf Yang seperti ini Seperti Za tadi Maka cara melafalkannya Adalah Dengan bertemu Atau dengan makrot Yang tepat dan betul Ya Saya ulangi Untuk mendapatkan huruf-huruf Yang memang Transliterasinya Tidak Seperti huruf Indonesia Kan kalau huruf Ba Seperti B Gitu ya Huruf Na Seperti N Huruf Lam Seperti L Dan seterusnya Itu buat huruf-huruf yang Za Kayak tadi kan Bukan TS Tapi dia Za Atau Za Bas Sama ke Za ini Za bukan DZ Tapi dia Za Ustaz gimana cara Melafalkannya Ya dapetin makrotnya Yang tepat ya pasti Ya Maka Jangan lupa Ujung lidah Dengan ujung gigi seri atas Sama Sama seperti huruf Za Tapi misal ya Baik kita akan Duluya sekarang Zazi serium Didi Berk Ba Zazi Z問題 Zazi Zuber Zazi Zuber Zcer Z Barcel Zuan Zan Zara Zan Asians Zani Zazna Minal muzni Mazidan Ini dua kali kita ulangi Ini huruf Z ya pemirsa Sebelum kita masuk ke drill Harus dipastikan huruf Z nya itu Tepat sasaran Memang berasal dari mahrad yang Sebenarnya atau sesungguhnya Karena kalau tidak benar Nanti kita mengulang lagi Mengulang lagi 2-3 kali Sebelum latihan ke sini Harus dipastikan huruf Z nya Tepat Betul makhluknya pas Dan harus ujung lidah Ya Baik coba kita drill ya Nah ini gak boleh mantul ya Jangan sangat asyiknya ZA ZI ZU BAZE BAZE Masya Allah ya BAZE BAZE Enggak ada BAZE BAZE BAZ 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 Ya Gak boleh memantul Kita ulangi ZA ZI ZU BAZE 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 Ya Kita ulangi yang versi lengkapnya ZU ZAN 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 Z Zuzan zanizazna minal muzni mazizan zanizaa Zuzan zanizazna minal muzni mazizan zanizaa Untuk demi saya, untuk huruf Z. Sekali lagi, yang latihan lengkapnya. Zuzan zanizazna minal muzni mazizan zanizaa Zuzan zanizazna minal muzni mazizan zanizaa Untuk pemisah, untuk huruf Z. Maka harus betul-betul bunyinya pas. Jangan sampai bergeser. Dia bukan da, bukan za, apalagi ja. Karena memang ada beberapa orang yang sama semua. Mau tulisannya dia begini. Mau begini. Mau begini. Bahkan mau begini. Bunyinya semua ja semua. Waduh, kalau begitu nanti kita nggak betul bacaannya. Kurang tepat, salah. Berminta sekalian. Al-Quran itu mutabat dikilawati. Ibadah. Ya. Ketika membacanya. Jangan baca. Dengar aja ibadah gitu loh. Nah, tentu syarat dan ketentuan berlaku. Kapan bacaannya menjadi ibadah? Kapan bacaannya mendapat pahala? Kapan bacaannya menyujukan hati? Tentu ketika tepat. Hak dan mustahaknya. Apa hak sih? Hak itu bukan apa yang bisa diberikan. Tapi hak itu apa? Mahrat dan sifatul huruf. Mustahaknya. Itu yang mesti diperhatikan oleh pemirsa sekalian. Maka pemirsa, langkah nanti kita akan baca banyak pahala. Dinilai ibadah dari sini mulainya. Ibarat kata kalau kita bangun rumah nih. Ini kita lagi menyiapkan fondasi-fondasinya. Ya. Fondasi awalnya. Kalau fondasi tidak kuat, Bisa dipastikan bangunan rumah akan roboh. Tidak bermanfaat. Malah membahayakan para penghuni rumah yang ada di rumah tersebut. Na'udzubillah. Suman Na'udzubillah. Baik misalnya kita balik dulu ya. Di segmen ketiga kita akan melanjutkan dengan huruf ke-6. Insyaallah di ujung lidah. Jangan kemana-mana. Tetap di TV-mu. Kita kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kita lanjut lagi di segmen terakhir ini. Ya di episode ke-61 ini pemirsa. Baik pemirsa, tadi Zah sudah tuntas semuanya. Alhamdulillah. Sebelumnya huruf Zah juga sudah tuntas. Maka yang terakhir adalah huruf Zah. Ya. Huruf ke-6. Dari ujung lidah. Huruf Zah ya. Huruf Zah. Huruf ini merupakan huruf yang buat sebagian orang sulit di ucapin gitu ya. Apa cepat dibacanya? Zah Ustadz. Ya, Zah lagi. Salah. Sejak kapan huruf Zain tiba-tiba bertransformasi jadi Zoh? Gak ada ya. Sejak kapan ini berasal dari sini? Salah. Bukan. Ya. Ini tetap Zah. Bukan. Jadi huruf Zoh. Ya. Gak bisa dibetulkan disitu. Nah. Sama seperti huruf Zah dan Zah. Huruf Zoh ini kalau kita lihat transliterasinya ya. Itu apa? Z. D. Z. H. Ini ya. Kita pindahkan tulisannya. D. Z. H. Tuh. D. Z. H. Coba makin pusing kan. Zah aja pusing. Tha pusing. D. Z. H. Nah. Ini kalau kita lapakan itu gak bisa nyatu. Karena di bahasa Indonesia tidak ada huruf yang dia leburan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Karena misalnya A, B, C, D dan seterusnya gitu ya. Ini juga sama. E, B, C, D dan seterusnya. Nah. Dengan ini. Diterasinya terdiri dari tiga huruf. Maka cara bacanya sama seperti huruf Zah dan Zah. Temukan makhrajnya. Tempelkan makhrajnya. Dari situ keluar bunyinya. Dan dari situ akan terdengar bunyi yang tepat seperti apa. Ya. Maka ini Zho bunyinya. Zho. 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 Jangan Zho. Jangan Jho. Apalagi Jho masuk. Ya. Kapan Zho itu dari gym? Gak ada ya. Ini tetep Zho. Ya. Itu pemisah ya. Sebelum masuk ke latihan harus dibetulkan dulu Zho nya. Gak boleh salah. Maka untuk Zho nya kita akan masuk. Kalau udah dapet Zho nya. Kita akan masuk ke drill nya. Dan bat kalinya. Zulon Zani Zalna Zani Zalna Mina Zalna Zani 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 Nah, misalnya ya Ini dua kali Nah, kita coba bacakan di sini Ingat, makhrodnya harus tepat dulu Ujung lidah, ujung gigi seri atas Sifatnya tebal, jangan lupa Lanjut Zani 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 Zazidu Zabal Zanzidu Zabal Zanzidu Zabal Zabal Zazidu Zabal Nah, itu zh, nya Lanjut ke drill lengkapnya Zoh, huruf apa? Ih-fa Maka, samarkan Dan ingat, ini huruf tebal Harus tebal, ih-fa, nya ya Zuzang Zonidaz Namina Mazi Zonidaz 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 Namina Mazi Zonidaz 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 alhamdulillah mudah sekali, tapi kalau udah belajar dari awal ya, dari episode 1 kita belajar dari huruf dari awal belajar kelompok-kelompok Aska, ini mudah sekali insyaallah ini, alhamdulillah alhamdulillah pemisah baiklah sekalian gak terasa, kita udah berada di akhir episode insya Allah kita akan belajar lagi di episode selanjutnya, lanjutin nih kita masih di ujung lidah huruf ke 6 berarti udah huruf za, sa, sa, fa, za, za, dan za insyaallah episode selanjutnya kita akan masuk ke huruf-huruf setelahnya insyaallah baiklah sekalian, kita cukupkan belajar kita sampai saat ini mari kita akhirin membaca dokopata majlis subhanakallahumma bihamdika ashadu ala ilaha ilanta astaghfirullahaladzim Allahumma ja'alna ahl al-qur'an Allahumma ja'alna ahl al-qur'an Allahumma ja'alna ahl al-qur'an amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati